Yang pemirsa pengerjaan terus dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku dugaan pengeroyokan yang menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami luka robek di kepala dan di punggung. Kepolisian Jambi masih melakukan pengejaran terkait dugaan pengeroyokan yang mengakibatkan satu dari korban yang terluka adalah anggota institusi kepolisian. Kapolda Jambi Irjenpol Rusti Hartono juga sudah melakukan pencengukan terhadap korban Andri Sitompul untuk melihat langsung keadaannya. Sebelumnya diduga pengeroyokan yang mengakibatkan korban terluka terjadi di wilayah sekitar Arizona Jambi. Pelaku yang sudah diamankan berjumlah 7 orang. Pelaku yang diduga melakukan aksi pengeroyokan terhadap dua korban yang mengakibatkannya salah satu dari korban dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih mengejar sekitar lima orang yang juga diduga melakukan pengeroyokan tersebut. Untuk sementara yang sudah kita amankan 7 orang, masih ada sekitar 5 yang sudah ada data di kita dan ini terus kita lakukan pengejaran terhadap yang kelima orang. Rata-rata yang di bawah umur atau yang sudah? Ya sudah. Ada yang di bawah umur, ada juga yang sudah cukup dewasa. Tapi memang ini kelompok berandalan bermotor yang ada di kota Jambi. Jelas kita sudah tidak ada kompromi dengan mereka. Ketika kita bicara berandalan bermotor ini, kita lihat perilaku mereka sudah tidak lagi anak-anak di bawah umur. Sudah melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita sebagai orang tua sudah tidak masuk akal lain. Sudah melakukan hal-hal yang memang harus kita tindak tugas. Tentunya apabila bicara anak-anak di bawah umur, ada proses yang harus kita lalui juga. Ini perlu kita hormat. Rusti Hartono selaku Kapolda juga mengapresiasi terhadap keberanian anggotanya yang ingin menjaga lingkungannya tetap aman dan damai dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.